Ada apa? Ada apa? Eh, orang, dengerin. Orang dimana-mana, kalau di band itu ada namanya backing vokal. Atau ada vokalis. Kalau vokalis nih suaranya serak, ngapain lo masuk? Tadi latihan enggak, latihan aman. Enggak, enggak, enggak. Emang dulu suaranya lagi serak. Oke, sorry. Makanya kalau mau orang audio dibikinin kopi. Jadi mic nyala. Oke, nah sekarang ini sebenarnya kita ngobrolin yang rating-rating dulu ya. Ini kita ke datangan atlet pencaksilat yang mengharumkan Indonesia. Mungkin Jessica bisa minta bantu dia nih. Oh iya, pencaksilat. Iya, kita lihat dulu tayangannya, ini dia. Langsung kita panggil, ini dia Syarif Hidayatullah. Di mana? Di mana? Sini, sini. Oh, disini. Sini, sayang. Oke. Nah, sekarang ini kita lihat yuk. Detik-detik Syarif menang di kompetisi kemarin ini. Kita lihat. Wow. Kemarin kompetisinya di mana, Mas? Kemarin kita di Malacca, Kak. Oh, di Malacca. Malaysia? Bener. Berapa negara? Mariii... Flip, vlog, vlog. Flip, vlog gitu lah. Sindela mana ya, Mas? Flip, vlog gitu ya. Sindela, ini mah nyambungin ke lagu Siti gue dimini. Berapa negara? Berapa negara? Kemarin tuh insya Allah kurang lebih 30-an negara, Kak. Wow. 30 negara. Nah, itu pertanyaan saya tadi kan dia ada beberapa negara. Nah, pertanyaan saya emang negara-negara luar juga ada pencaksilat juga ya? Jadi, antusias negara luar tuh sudah semakin banyak gitu, Kak. Untuk pencaksilat. Alhamdulillah, bela diri kita nih, bela diri pencaksilat itu semakin diterima gitu. Oleh negara-negara lain, dengan perkembangan yang begitu cepat, dengan sosial media, juga kita banyak belajar juga dari negara-negara lain. Alhamdulillah, di negara-negara lain semakin meluas itu pencaksilat. Wow. Kalau sekarang, kalau itu tuh pakai lagu ya? Kalau lagi aksinya. Kalau dulu enggak ya? Jadi, sebenarnya kelas ini sudah di pertandingan dulu, tahun 2000. Jadi, awal pertandingan gerak tunggal. Tunggal itu ada karawitnya, ada Wirasa, Wiraga, Wirama. Jadi, semakin ke sini, itu dibakukan, Kak. Jadi, enggak ada musiknya. Nah, jadi kemarin, baru penampilan pertama, diekshibisikan untuk solo kreatif. Solo kreatif, Alhamdulillah, Indonesia bisa merebut medali mas. Wow. Seberan ya. Tapi katanya prosesnya sebelum ikut kompetisi itu cukup panjang ya? Alhamdulillah, sepertinya seperti itu. Yang tadi kamu jelaskan itu tahap-tahapnya ya? Benar, benar. Oke. Nah, ini kalau bicara banyak sekali saingan, kemarin negara mana yang paling menurut kamu bagus juga sebenarnya? Sebenarnya persaingan itu ketat juga, Kak. Iya. Ketat juga, tapi untuk negara-negara ASEAN itu yang kita lebih intens untuk kita fokuskan, perhatikan begitu. Karena persaingannya di negara ASEAN ini kan lebih kompetitif, Kak. Iya. Nah, terus kemarin di final sih, itu yang sempet bikin kita naiknya itu karena melawan tuan rumah sendiri gitu. Di Indonesia, melawan Malaysia gitu. Tapi Alhamdulillah, Allah kasih juara. Peren. Jadi kemarin itu lomba ada pakai pecut, ya pakai celurit. 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 Jadi dia ada, dia mewakili banyak dari Madura gitu ya. Kalau kamu sendiri asalnya dari mana? Kami asalnya dari Madura, Kak. Oh, Madura. Benar, benar. Oke. Makanya senjata yang digunakan celurit. Celurit, benar. Celurit, iya. Oke, ada banyak sekali negara yang di sana dan Indonesia menjadi juara pertama dan bisa membawa pulang mendali emas. Itu kan sebuah penghargaan yang luar biasa gitu ya. Benar, benar. Tapi kepikiran nggak sama kamu, kamu bisa menjadi juara pertama pada saat itu? Sebenarnya yang difokuskan oleh pelatih-pelatih kami, kita di Platnas Pencak Silat Indonesia itu kita difokuskan untuk menaikkan kapasitas kita untuk berlatih terus, konsisten terus. Jadi insyaallah hasil itu akan mengikuti dengan sendirinya seperti itu. Jadi kita nggak di, nggak dikekang untuk kamu harus begini. Jadi target pribadi itu memang harus ada gitu, Kak. Harus ada, tapi dari pelatih-pelatih kami yang luar biasa itu, beliau begitu intens untuk memikirkan kapasitas kami untuk menaikkan gitu, Kak. Jadi insyaallah apapun kejuaranya, hasilnya akan maksimal. Hot language! Kemarin tuh bener-bener mencinta perhatian waktu dia pakai pecut. Pecut mana? Pecut! 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 Mana coba? Satu tim 37 orang. Kalau ingat pecut, jadi ingat Andina waktu kemarin National Costume-nya juga pakai pecut. Makasih Angela. 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 Oke. Eh kenapa pengacara? Kenapa pengacara barusan? Sebenarnya kalau ini kan juga nggak bisa semua orang bisa menggunain ya karena dia ada tekniknya ya? Ada tekniknya, bener. Oke. Tapi melatih fokus di saat fokus, teknik itu kan sulit banget tuh. Bener. Jadi memang pelatih kami itu intens untuk memfokuskan apa yang bisa di... Jadi kayak kelebihannya gitu, Kak. Kelebihannya ditemukan, itu yang di-drilling oleh pelatih-pelatih kami. Jadi itu yang mungkin value-nya gitu, Kak. Oke, oke. Nah ini sekarang kita mau coba lihat Syarif untuk tunjukkan gerakan silatnya ya. Kebohunya nggak usah kemana-mana, disitu aja dia. Oh musiknya playback. Hmm. Oh Terima kasih telah menonton 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 Jadi, kontennya gini. Satu, dua. Tak. Bisa kan? Udah pasti bisa. Ayo, 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 Ayo. Satu nih. Ayo, Ayo, Ayo. Dua. Ayo, Ayo, Ayo. Ayo, Ayo. Ayo, Ayo. Tiga. Ayo, Ayo. Ayo, Ayo. Coba dong, coba dong. Wen, badan lu kecil, Wen. Masa lu gak bisa begitu? Saya begini, bukan lagi pengen pecak silat. Lagi ngapain? Nemenin emak dagang pecak. Coba, Wen. Bisa gak lu dari bentuk-bentuk sendiri, coba? Lu aja nge-bentuk ini, lu coba. Lu aja nge-bentuk dulu ya. Nah, kalau gua bisa, lu ya. Hadis gue patung acara. Coba, bisa gak? Coba posisinya gimana tadi? Bang. Satu, pelan-pelannya tuh. Depan! Gini aja, kak. Nah, jadi melatih kekuatan. Wee! Jangan lalu. Hei, jangan lalu. Gaha itu ga. Hei, jangan lupa. Gala! Gak, gimana? Da, 6, 6, 7, 8, 8, 9. Gak. Baru duduk begini lo sakit tadi lo barusan apa pengen hasilat juga lo ngapain Jadi apa adanya aja Tidak yang gue bingung ngapain begitu berdiri paedahnya apa itu Buat itu kuda-kuda Kuda-kuda Gak gue bukan kuda-kuda gue bukan sapi-sapi Banyak-banyak Ini berkat pencaksilatnya Syarif juga sampai pernah main film pendek lo Film aku dong Coba bisa lihat Tapi katanya kamu sengaja di calling untuk adegan yang berantem ya Bener 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 banget Duduk aja duduk Tuh kan bener jadi ujung-ujungnya bisa lari ke film kan Sekarang kalo film-film Raga Eh Apa namanya Raga Kalo film Raga kan jadi ini Lagi jadi pilihan berantem mak Iya Oke Gun Berarti Pencemaran sama baik Iya Perbuatan tidak menyenangkan Pencaksilat juga Banyak juga bisa kegunaan yang kamu bisa explore ya Bener Kalo dalam satu tahun tuh lomba kayak tadi pertandingan internasional gitu berapa kali? Jadi kalo internasional tuh sebenernya ada periodenya Kak Iya Jadi kalo tiap 2 tahun sekali tuh ada sea game Sea game Kalo kemarin kamu apa nama lo bang? Kejuaraan dunia Kak Kejuaraan dunia World Champion Bener bener World Champion World Champion Kapan lagi ada World Champion itu? Insya Allah World Champ ada di tahun depan 2023 Ini aku mau ikutan Gue akan mewakil Indonesia kalo dia pake cerurit sama itu gue akan pake selenda Tepar lebih Pokoknya kita doakan yang terbaik ya Rami Doain ya nanti aku akan membawa nama harum ini Ya udah sering gue doain lu udah sering deh Udah ntar gimana ya Ya tahun depan bulan apa? Tahun depan Eh Eh lo undang-undang aja gue nanya pada dia Coba balang-balang nih Balang-balang Balang-balang Gue beli selenang Maaf ya Maaf ya Maaf ya Maaf ya Manis kita bakal kedatangan Momis Cantik yang akan berbagi cerita Sama manis yang ada di rumah Kita sambut ini dia Mona Ratuliu Halo Hai 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 Mona Langsting deh Terima kasih sama kita ya Masih jauh perjalanan Kamu nak ini kan lagi nonton drama Korea juga Oh iya dong Gimana udah selesai? Udah selesai yang kemarin Langsung pokoknya langsung episode 1, 2, 3, 4 diborong semuanya Sekarang udah drakor yang baru judulnya Bagus deh Ini lebih so sweet nonton deh Heren ya Tapi aku heren loh sama kamu Kamu bisa nonton drakor Betah berjam-jam Terus gak bosen Enggak dong gak bosen Soalnya aku nonton drakor sambil ditemenin snack favorit aku Apalagi kalau bukan Oreo Nah sekarang Oreo ada varian baru loh Wemi Tuh ini dia Oreo wafer Wafer ini punya 7 lapisan kalau digigit Terus dan renyah banget pastinya Cocok banget buat camilan di rumah Di mobil bahkan dibawa kalau kasih syuting kayak aku gini Nah tapi ngomong-ngomong pertanyaannya Rasanya sama gak kayak Oreo yang biasa aku makan? Ya iya dong Loh kalau Oreo lover pastinya suka deh Karena selain wafernya yang tebel Coklatnya tuh kerasa banget sampe di mulut Cobain aja kalau gak percaya nih Ya mau dong Ini buat kamu aku soalnya masih punya satu lagi Nih Nih Mantap ya suaranya ya Sensasi keras keras kerenyahan 7 lapis wafer Oreo ini bikin lagi Cocok banget buat ngemil keluarga aku di rumah nih kak Pastinya nah buat manis di rumah nih buruan beli wafer Oreo di minimarket bisa di supermarket atau orang terdekat dan jangan buang struk dan kemasannya nih Wen Karena cukup manis foto dan kirim ke nomor whatsapp di bawah ini nih manis yang beruntung akan mendapatkan trip liburan ke Singapura Nah buruan cek info selanjutnya di Instagram at Oreo underscore Indonesia ya Tuh best banget kan manis kapan lagi liburan ke Singapura dibayarin pula sama Oreo Jadi tunggu apa lagi manis? Cus langsung borong Oreo wafer sekarang juga Pokoknya jangan lupa juga ya cek Instagramnya at Oreo underscore Indonesia Ya udah manis kita bakalan balik lagi ya Jangan kemana-mana tetap di bronis obrol manis Hit